Siap ya Ulatlah Prabandari Yang terhormat subkoordinator BPI Bapak Aji Kusumanto Yang kami hormati Seluruh kuadri S1, S2, dan S3 Dalam negeri BPI 2022 Dan yang kami hormati Rekan-rekan pusat layanan Pembiayaan pendidikan Puji syukur kita panjarkan Atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas perkenan Yang kita dapat berjumpa Pada acara sosialisasi aplikasi Biasiswa Pendidikan Indonesia BPI Kementerian Pendidikan Kebubayaan Riset Teknologi Tahun 2022 secara daring Dan saya mengucapkan Selamat kepada para hadirin Yang telah menjadi awardi BPI 2022 Sebelum memulai acara Perkenankan saya Tri Guntur Julianto Selaku MC Pada hari ini untuk membacakan Susunan acara Yang pertama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Satu Staza Yang kedua Sambungkan sekaligus pengarah Dan yang ketiga Yang ketiga Madari dan maka penjawab Dan menjawab Administrasi Keuangan Terima kasih Dengan khidmat Sambungkan sekaligus pengarah Terima kasih Terima kasih. 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 Jadi kegalauan teman-teman silahkan disampaikan. Dan tentunya masih batas-batas yang saat ini yang dihadapi di teman-teman adalah registrasi. Tapi yang terkait nanti tanggung jawab dan mekanisme lainnya nanti akan ada event sendiri. Jadi kita buat yaitu yang namanya pembekalan persiapan keberangkatan. Tetapi tentunya nanti setelah semuanya selesai batch 1 dan batch 2. Karena nanti kami akan segera buka batch 2. Kalau sudah kelihatan ada potret atau pemetaan dari yang lulus batch 1 ini. Tentu kami akan lihat batch 2 ini skema apa yang masih butuh dibuka. Atau mungkin ada skema tertentu tidak perlu lagi kita buka karena sudah terpenuhi sesuai dengan kuota yang ada. Nah inilah yang kami harapkan pagi hari ini tidak usah berangkali terlalu jauh teknisnya Bu Ratnaya dan Mbak Saji. Khususnya saja kepada hal-hal yang memang apa yang menjadi kegalauan teman-teman sekarang. Dan langkah cepat apa yang harus kita persiapkan. Sehingga teman-teman bisa kuliah dengan sebaik-baiknya. Nyaman di tempat perkuliahan. Khususnya bisa konsentrasi sepenuhnya. Sehingga kedua sisi baik pusat layanan pembiak pendidikan maupun teman-teman pada awarding. Ini bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Berangkali itu saja pengantar dari saya Bu Ratna Mas Saji. Silakan dilanjutkan kepada nandaku semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang kita selanggah siapkan ini. Sehingga semua persoalan teknis bisa diselesaikan dalam forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC masih di mute. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Kahar. Atas arahannya semoga dengan arahan Bapak pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ini saya langsung live ya Pak Ratna Mas Saji. Terima kasih semuanya. Salam hormat buat seluruh awarding. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya rekan-rekan BPI yang kami hormati. Selanjutnya adalah penyampaian materi pengurusan administrasi, pencairan keuangan, dan aplikasi pendanaan oleh Ibu Ratna Prabandari. Dengan hormat Ibu Ratna Prabandari, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Guntur. Terima kasih, Mas Guntur. Selamat pagi, teman-teman. Oke, kita nanti hari ini kurang lebih selama dua jam akan membahas mengenai apa yang akan menjadi haknya teman-teman, kemudian bagaimana caranya mendapatkan hak tersebut, kemudian juga akan kita bahas syaratnya apa saja. Jadi, berkaca pada pengalaman di pencairan di tahun-tahun sebelumnya, baik di BPI maupun di APDP, banyak sekali. Tidak banyak juga sih sebetulnya, cuma beberapa delay atau terjadinya keterlambatan pembayaran lebih karena disebabkan teman-teman tidak cermat dalam mensubmit atau memenuhi persyaratan yang kita ajukan untuk melakukan pembayaran. Jadi, tolong dicermati, kemudian prosedurnya seperti apa dipelajari, kemudian syaratnya itu juga harus dipenuhi apa saja yang harus teman-teman sertakan, dokumen apa saja yang harus teman-teman sertakan untuk setiap jenis pencairan keuangan. Kenapa? Karena setiap pencairan keuangan punya dokumen, syarat dokumen masing-masing. Aku izin share screen saja ya, langsung ya. Oke, mekanisme pencairan keuangan beasiswa pendidikan Indonesia. Sebelum ke situ, kita bahas ini nih. Nah, ini salaman kita nih, kita salaman virtual dulu ya, salaman virtual dulu. Salaman virtual kenapa? Kalau untuk durasi pembiayaan maksimal, durasi pembiayaan maksimal yang dibiayai oleh BPI adalah untuk S1 atau D4 adalah 4 tahun atau 48 bulan. Untuk S2 itu 24 bulan atau 2 tahun, balik-balik ya, konsisten ya. S3 itu 4 tahun atau 48 bulan. Nah, untuk dalam negeri, nanti aku masih dikti biasanya terutama teman-teman dosen itu biasanya tugas belajarnya 3 tahun ya. Nanti aku belum koordinasi juga nih dengan PT. Apakah 3 tahun dulu untuk masa pembiayaan, durasi pembiayaannya, baru kemudian nanti bisa melakukan perpanjangan selama 2x1 semester atau bisa langsung 4 tahun. Jangan minta dulu langsung 4 tahun ya, aku harus koordinasi dulu dengan Diki. Nanti kita kasih tahu belakangan, apakah 3 tahun dulu atau langsung bisa 4 tahun. Oke ya, salaman ya, salaman ya, deal. Nah, ini adalah komponen pembiayaannya teman-teman. Sebetulnya tidak berbeda dengan komponen pembiayaannya di LPDP. Sama, haknya sama. Wajibannya sama, enggak, sama dong. Enggak mungkin hak itu tidak disertai dengan, apa namanya, kewajiban. Nah, kita ngomongin soal kewajiban, ngomongin soal apa ya istilahnya ya. Peringatan, ngomongin soal apa yang harus teman-teman lakukan. Nanti kita akan ketemu, tim BPI akan roadshow dari kota ke kota. Jadi nanti kita akan ketemu, tanggalnya kita umumkan kemudian, kita ketemu di satu kampus. Kita jelasin semuanya di situ, di situ ada pembakalan selama satu hari. Ditunggu aja selanjutnya. Meanwhile, sementara, biar teman-teman tidak terhambat. Terutama, saya sedangkali sudah mengejar pembayaran UKT, biar teman-teman enggak harus bayar dulu. Dan juga untuk pengurusan untuk ngurus tugas belajar ya. Itu kan teman-teman butuh LOG dan sebagainya. Kita kejar itu dulu. Nah, ini haknya teman-teman. Haknya apa aja sih? Dana pendidikan ada dana pendaftaran, dana SPP, tunjangan buku, bantuan, tesis, disertasi, dan sebagainya. Biaya pendukung bisa teman-teman baca juga. Transportasi dan sebagainya. Dan untuk defabilitas. Jadi kalau teman-teman ada yang defable, please let us know. Karena teman-teman mempunyai BPI bisa memberikan diskresi khusus, kebijakan khusus untuk teman-teman yang defable. Jadi please let us know. Nah, ini nanti akan kita bahas selama kurang lebih satu jam ke depan. Satu jamnya ngapain bu? Tanya jawab. Karena pasti banyak tanya jawab nanti. Ini sekilas aja. Yang jelas ini larangan umumnya MONEF. Kita akan lakukan MONEF sepanjang hayat. Sepanjang teman-teman menerima beasiswa ini sampai dengan kemudian nanti menjadi alumni. Bahwa Anda nggak boleh mengubah negara, nggak boleh berubah perguruan tinggi, program setuju tanpa persetujuan BPI. Nggak boleh yang nempuh kelas eksekutif, kelas Sabtu Minggu, kelas weekend, kelas karyawan jarak jauh, kelas internasional, kelas akhir pekan. Dan bukan perguruan tinggi Indok. Jadi kalau UGM ya harus di Jogja, nggak boleh UGM yang di Jakarta. ITB ya di Bandung, nggak boleh UGE, nggak boleh ITB yang di Jakarta. Kemudian tidak boleh menyalahgunakan dana pendidikan. Kemudian berpindah ke warga negaraan, nggak boleh. Dan sebagainya nanti teman-teman akan baca di surat pernyataan studinya. Kemudian ini sanksinya at glance saja, ada administrasi peringatan 1, 2, 3, kemudian ada sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Oke, ini tadi sudah ya. Kemudian bahas satu-satu nih. Ini teman-teman kan baru ya, teman-teman baru jadi over deep. Nanti kita akan juga bahas, disini ada Mas Deyan, ini Lord Deyan, kalau aku bilang Lord Deyan, ini yang berhasil membangun sistem teknologinya IT-nya, sistem IT-nya BPI, yang dibangun PDP selama 3 tahun lebih, belum settle Mas Deyan. Lord Deyan ini bisa membangunnya dalam waktu kurang dari setengah tahun, nggak ada setengah tahun, cuma 3 bulan sudah dibangun, Mbak Lord Deyan. Nah, ini kita nanti akan membahas mengenai apa sih yang teman-teman butuhkan selain LOG dan kontrak ya, yang dibutuhkan untuk mengurus tugas belajar, nanti juga akan kita bahas mengenai settlement allowance, living allowance, dan abuk allowance, bagaimana cara mencairkannya. However, aku mau salaman lagi nih, mau salaman virtual lagi. SLA-nya adalah 10 hari kerja, tapi dihitungnya kapan? Dihitungnya bukan dari teman-teman submit, nggak dong. Submit terus dihitung 10 hari kerja, nggak. Karena di situ nanti, kalau aku bisa cerita, bahwa ketika teman-teman submit, verifikasi pertama itu nanti teman-teman di sini pembayaran, diverifikasi, kalau ada yang kurang pasti akan ditolak, gitu kan. Kurang, kurang dokumennya, balik lagi, gitu kan. Ya, itu tergantung kecepatan teman-teman dalam merespon hasil verifikasi kami, gitu. Kemudian kalau sudah lengkap, itu kemudian diproses, diajukan ke APDP. Diajukan ke APDP, ada verifikasi lagi nih, dua kali verifikasi. Verifikasi tim beasiswanya, kurang, balik lagi ke teman-teman DNVBPI, balik lagi ke teman-teman, gitu terus, gitu kan. Nah, 10 hari kerja itu terhitung sejak kapan? 10 hari kerja terhitung sejak dokumennya lengkap diterima oleh tim keuangannya APDP. Nah, ini yang sebetulnya memetakan dari diterima sampai ketika teman-teman submit itu berapa lama, nanti kita pitakan lebih lanjut. Nah, sejak diterima lengkap itu baru kemudian, biasanya sih kalau sudah di keuangan, tidak lebih dari seminggu udah cair, gitu, uangnya. Karena begitu di keuangan, langsung dilempar ke bank, biasanya cair, gitu. Tapi untuk, biar enaknya 10 hari kerja, sejak itu dinyatakan lengkap di sana, baru itu bisa dihitung 10 hari kerja. Kemudian, pencairan pertama, apa sih, Bu, yang dibutuhkan untuk pencairan pertama? Pencairan pertama itu settlement law one. Sotement law one itu apaan? Kak Jelas di belakang, sama liste law one. Sebagaimana cara mengaksesnya itu? Udah ada tuh linknya di situ, tuh. Terima kasih nih, Mas Diani nih, kayak, kayak, apa. Siapa sih yang bikin candi seribu? Hah? Joko Tinggir. Eh, kan ya. Apa? Roro Jonggrang. Aku yang Roro Jonggrang. Gue yang jadi Roro Jonggrang. Berhasil membangun candi Monef ini dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, ini, jadi pencairan keuangan itu ada dua macam. Satu, yang claim basis. Yang bisa cair kalau teman-teman minta. Kalau teman-teman nggak minta, itu nggak akan cair. Kemudian, ada yang non-claim basis atau otomatis. Kita pakai otomatisasi. Itu berupa living allowance atau dalam hidup bulanan dan book allowance. Yang otomatis cair kalau teman-teman lapor di Monef-nya juga rajin. Jadi, untuk bukti bahwa Anda masih aktif itu baru bisa cair. Kalau nggak ada, nggak akan cair. Kemudian, claim basis reimbursement itu akan cair. Kalau teman-teman bayar duluan, baru bisa di-rembus. Nanti kayak saya teman-teman, ini kayaknya bukan ini. Nanti kalian ngelaskan. Tuition, untuk tuition, tuition itu apa sih, Bu? Tuition itu SPP. SPP kalau teman-teman karena ini baru, ada pasti ada yang sudah bayar, ada yang belum bayar. Bagi yang belum bayar, sudah consider it done gitu kalau aku bilang. Nanti kita sudah bersurat ke universitas dan sedang melakukan verifikasi. Nah, itu nanti akan kita bayarkan langsung dari BPI ke universitas. Bu, yang aku sudah bayar gimana rimbesnya? Nah, itu biasanya kita tidak akan menyediakan kanal untuk rimbes satu persatu. Nanti Mbak Dwi itu akan pusing melakukan verifikasi satu persatu. Jadi nanti kita bayarkan aja di IPB ada 100 orang, di UGM ada 500 orang anak baru. Dan dari situ nanti UGM akan menagihkan semuanya ke BPI. BPI bayarkan, baru kemudian UGM ngembalikan uangnya teman-teman. Gitu ya prosesnya ya. Jadi jangan minta rimbesmen SPP ke kita. Karena itu nanti akan kita bayarkan langsung ke universitas. Universitas bayarkan ke teman-teman. Terus. Nah, ini nih, dana pendaftaran. Aku mau nyerangin satu-satu nih. Dana pendaftaran. Dana pendaftaran apa sih? Dana pendaftaran adalah dana yang simpelnya kamu kemarin daftar universitas beli. Apa sih namanya ya? Beli formulir. Nah, beli formulir itu berapa? Nah, itu yang bisa dilakukan trimbesmen. Bentuknya trimbesmen atau diganti. Karena sudah dilakukan pembayaran sebelumnya. Dibayarkan at cost. At cost itu apa sih ya? Yang teman-teman bayarkan itu yang bisa diganti. Plus-plusnya enggak ada. Bu, aku ke sana naik beca. Bu, aku ke sana diantar pacar. Bu, ke sana aku jajan naik di. Itu enggak bisa diganti ya. Pokoknya at cost sesuai dengan yang dibayarkan ke universitas. Nah, ini kalau luar negeri ada IELTS, ada JRI, ada tes kesehatan. Itu juga enggak bisa diganti. Yang dibutuhkan apa? Invoice dari universitas dan bukti bayarnya. Itu aja. Itu nanti akan dilakukan permintaan trimbesmen melalui Monef tadi ya. Nanti kita... Reimbes di PT. OSPP dan pendaftaran nanti akan dilakukan trimbesmennya melalui perguruan tinggi. Jadi enggak bisa melalui Monef satu per satu. Nanti Mbak Dwi yang akan komunikasi dengan PT. Minta semua rekapnya berapa sih berapa anak BGM sih yang melakukan itu. Jadi nanti pendaftaran juga akan dilakukan trimbesmennya melalui perguruan tinggi. Kemudian SPP sudah dijelaskan tadi at cost. Penuh satu semester. Kuliah online, filter tidak dibayarkan. Semester pendek ngulang, enggak bisa dibayarkan. Dan langsung ditakikan ke BPI. Nah, ini bisa disampaikan ke PT-nya. Karena ada beberapa perguruan tinggi baru yang kemarin, tahun kemarin belum masuk ke list kita. Jadi nanti yang kalau misalnya teman-teman, aku kakaknya satu-satunya di sini ya. Belum ada kakak tingkatanku ya di BPI 2021 kemarin. Bisa disampaikan ke perguruan tingginya bahwa untuk mengirimkan invoice SPP gelondongan. Jangan satu-satu. Jadi disitu ada berapa anak BPI? Sepuluh. Yaudah sepuluh-sepuluhnya disampaikan melalui email tersebut. Kemudian dokumen yang dibutuhkan apa sih invoice. Ini bukti bayar, enggak usah ya. Kan teman-teman nanti langsung dilakukan dengan PT. Terus aplikasi visa skip. Dana transportasi. Dana transportasi itu adalah dana yang dibayarkan hanya transportasi udara. Kereta dibayar enggak, Bu? Enggak. Sewa mobil dibayar enggak, Bu? Enggak. Beli bensin dibayar enggak, Bu? Enggak. Jadi hanya transportasi udara. Cuma pesawat saja. Itu meliputi satu kali perjalanan berangkat dan satu kali perjalanan pulang. Kalau sudah selesai studi. Kalau belum selesai studi, jangan pulang. Enggak ada transport tengok pacar. Enggak ada transport mudik. Jadi cuma satu-satu. Satu di depan, satu di belakang. Kemudian dibayarkan dari domisili bandara terdekat ke bandara terdekat kota tujuan. Jadi kalau misalnya kamu orang Jayapura ya berarti mau ke Jakarta, mau ke Jogja gitu ya. Mana ya? Rutenya ya? Bisa Jayapura, Makassar, Makassar, Surabaya, Surabaya, Jogja. Atau kalau mau lewat Bali juga bisa. Jayapura, Makassar, Makassar, Bali, Bali, Jogja. Nanti akan dicarikan domisili terdekat. Kemudian enggak boleh transit lama-lama. Bu, aku mau hampir Bali seminggu. Enggak bisa. Jadi kalaupun harus ada transit maka tidak boleh lebih dari in total 12 jam. Jadi transitnya di Bali ya secukupnya aja gitu. Dua jam itu maksimal. Udah kelamaan itu Gajah bengong kalau di transit di Bali dua jam mau ngapain di bandara doang. Kemudian bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian tiket atau mau beli sendiri. Sistemnya rimbes. Tolong diingat bahwa Anda hanya diperbolehkan untuk naik kelas ekonomi. Enggak boleh naik kelas bisnis. Enggak boleh naik kelas first class. Enggak boleh sewa pesawat sendiri. Kecuali pesawat telepon silahkan sewa pesawat sendiri. Nah, kelas ekonomi apakah boleh Bu dengan tipe kelas tertinggi? Boleh. Jadi kalau mau ambil jenki boleh silahkan ambil jenki. Kemudian bagi teman-teman yang tidak mau beli sendiri karena mungkin enggak ada uangnya. Nanti bisa melakukan permintaan pembelian tiket melalui agennya BPI. Itu di mana itunya? Apa namanya itu? Di bawah sendiri itu. Ke travel agent minta di VIG form itu ringkas kemdikbud.gud.id. TKT BIP. Banyak ini ya? Singkatannya itu panjang gitu maksudnya. Itu ya tolong dilihat ya di bawah sendiri itu. Terus. Jadi silahkan kalau mau beli sendiri boleh. Kalau mau rimbes boleh. Kalau mau pakai agen juga boleh. Jadi nanti tapi kalau mau beli sendiri apakah dependen ditanggung Bu? Enggak. Oh iya satu lagi. Kalau mau beli sendiri kemudian mau ngajak keluarga, bawaannya banyak, mau beli yang murah tapi itunya enggak ditanggung. Kargo ya apa namanya? Asuransi tambahan apa? Bagasi tambahan. Bagasi tambahan tidak ditanggung. Enggak akan bisa kita tanggung. Kemudian, nah settlement allowance. Sattlement allowance apa sih? Sattlement allowance itu dana yang dibayarkan kalau misalnya teman-teman pindah kota. Pindah kota misalnya dari Jayapura ke Jogja, jelas dapet settlement allowance. Besarannya berapa? Dua kali living allowance. Besarannya ada dua kali living allowance yang dicairkan kalau dalam negeri. Kayaknya semuanya kalau udah nyampe ya. Nah kalau luar negeri itu bisa 50% dicairkan sebelum berangkat, 50% kalau udah nyampe. Tapi untuk dalam negeri maka dicairkannya kalau teman-teman sudah sampai di universitas tujuan studi, itu baru bisa dicair. Dua kali living allowance. Jadi nanti ketika teman-teman sudah sampai di tempat tujuan studi, maka yang akan cair adalah lima tuh. Dua living allowance, set sale. Living allowancenya empat bulan. Maka dua kali empat juta plus tiga bulan LA1. Di muka. Jadi lima bulan. Lima kali empat juta, dua puluh juta. Tolong diingat dua puluh juta buat tiga bulan. Jangan dihabiskan sehari. Dua puluh juta buat tiga bulan ya. Terus itu nanti akan transfer ke rekening pribadi. Oh iya. Dalam negeri kita hanya mengakomodasi untuk dua jenis bank. Silahkan pilih. BRI atau BSI. Teman-teman harus bikin itu ya. Kemarin sudah diumumkan. Silahkan bikin akun BRI atau BSI atas nama sendiri dan tidak boleh. Dan apa namanya dan tidak boleh pakai bank yang lain. SA itu hanya untuk teman-teman S2 dan S3. Teman-teman S1 tidak mendapatkan SA. Kenapa Bu? Agak susah yang jelasinnya. Nanti kita bicarakan aja ya. Tapi yang jelas sementara nggak dapat SA. Yang bisa dapat SA adalah S2 dan S3. Karena ini ngikutin aturannya APDP yang hanya mengakomodasi S2 dan S3. Kemudian untuk mengajukan SA itu KTP, KK, Surat Keterangan Pindah Dulu Misili dari Lurah atau RW setempat. Jadi pindah dulu, lapor dulu ke Lurahnya, lapor ke RWnya, baru saya dapat SA. Atau Dukuh, Kepala Dukuhnya boleh. Terus LA. LA ini nominalnya sesuai dengan aturan BPI yang berlaku. Dibayarkan 3 bulan sekali di muka. Jadi nanti ada cycle-nya, teman-teman lapor kapan teman-teman Monef akan sudah mengidentifikasi cycle-nya teman-teman di bulan apa. LA-1 diajukan melalui, apa namanya, karena ini by claim basis untuk yang pertama, untuk yang selanjutnya nanti otomatis, maka dilakukan di link tersebut. Dokumen yang dibutuhkan apa dalam negeri itu? LA-1 sudah keterangan aktif, kemudian KRS berjalan. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman harus lapor diri di Monef dengan menunjukkan bahwa teman-teman masih aktif studi. Untuk teman-teman yang sedang tesis, disertasi, kalau dalam negeri itu saja kali ya, KRS ya. Ini KRS-nya atau aktif studinya sama. Nah, aku minta ada sedikit laporan yang harus ditantangkan oleh promotornya. Untuk melihat apakah teman-teman masih on schedule enggak untuk disertasinya. Then, buke lawan. Nah, buke lawan sesuai dengan namanya dana tunjangan buku. Itu ditujukan untuk beli buku. Punikkah boleh enggak, bu? Terserah. Dan jelas untuk beli buku. Nah, kemudian besarannya berapa? Besarannya adalah kalau untuk S2 dan S3 itu 10 juta per tahun. Untuk S1, 5 juta per tahun. Jadi, untuk S1, teman-teman S1 dapat 5 juta per tahun. Untuk S2 dan S3 dapatnya 10 juta per tahun. Dan ini tidak ada laporannya. Jadi, tolong amanah ini digunakan benar-benar untuk beli buku. Buktinya apa? Sama kayak LA tadi. BA1 itu untuk surat keterangan aktif saja. Untuk pencairannya. Kemudian, dana asuransi kesehatan. Dana asuransi kesehatan teman-teman berhak mendapatkan BPJS kelas 1. Jadi, bagi yang belum punya BPJS, silakan mendaftar BPJS. Bisa sampai kelas 1. Bentuknya gimana, Bu? Rimbes. Kenapa Rimbes? Karena BPI tidak akan melayani layanan mendaftarkan BPJS. Silakan daftar sendiri-sendiri. Bayar, entah itu 6 bulan dulu. Berapa bulan? Bagi, Mbak Dwi. Langsung 1 tahun. Kalau 6 bulan boleh, Pak? Oh, 1 tahun. Baik. APDB mintanya 1 tahun. Silakan bayar yuranya selama 1 tahun. Kalau sudah dibayarkan, baru kemudian nanti boleh dilakukan Rimbes ke kami. Beberapa teman-teman mungkin tidak akan bisa mendapatkan Rimbesmen ini. Apa sih contohnya? Satu, PNS. PNS itu enggak bisa dapat Rimbesmen BPJS. Kenapa? Karena itu dibayarkan sama-sama dengan APBN. Kemudian teman-teman yang biasanya dapat KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu juga dibayarkan dengan APBN. Enggak bisa dapat melakukan Rimbesmen ini. Kemudian teman-teman S1 yang bapaknya PNS. Nah, itu juga biasanya BPJS-nya sudah diikut sama bapaknya atau ibunya. Jadi enggak bisa dibayarkan lagi. Karena pasti akan double funding. Terus, terus. Betul. Nah, ini nih yang rame nih. Dana tunjangan keluarga. Dana tunjangan keluarga itu hanya menjadi haknya teman-teman S3. Dan itu syarat pertama. Yang dapat, yang berhak adalah teman-teman S3. S1, S2 itu tidak berhak mendapatkan dana ini. Kemudian yang kedua, untuk bisa mencairkan dana ini hanya dan jika hanya keluarga menyertai teman-teman selama studi. Jadi kalau keluarga cuma datang sekali-kali, maka tidak akan bisa mencairkan dana ini. Karena di masa-masa lalu banyak banget teman-teman yang kemudian pada akhirnya harus diberhentikan. Keseluruhan pembiayaannya dan plus pengembalian karena keluarga ternyata tidak menyertai. Tapi family lawansnya diajukan sementara istrinya di mana, anaknya di mana gitu kan. Atau suaminya di mana, anaknya di mana. Tapi mengajukan dana ini. Jadi tolong diingat baik-baik bahwa ini moral hasardnya sangat tinggi. Jadi ini hanya bisa diajukan hanya dan jika hanya istri atau anak dan anak atau keluarga inti ya. Itu menyertai selama studi. Yang boleh diajukan, jadi gini, family lawans ini besarannya adalah 25% dari living lawansnya. Jadi kalau living lawansnya 5 juta dan maksimal yang bisa diajukan adalah 2. Maksimal yang bisa diajukan cuma 2. Jadi itu hanya bisa digunakan untuk keluarga inti yaitu istri dan anak atau anak dan anak atau suami dan anak. Untuk mengajukan istri sama istri boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali atas izin istri ketiga enggak ya. Pokoknya hanya istri, anak, suami, anak atau anak-anak gitu. Dan tolong diperhatikan setiap jenis dokumen yang harus disertakan untuk bisa mengajukan dana ini. Kayak misalnya kalau anaknya sekolah berarti harus ada bukti bahwa sekolah di kota itu. Kalau istrinya ngikut, kalau istrinya kerja harus pindah kerja dan sebagainya. Nanti di buku pencairan kayaknya sudah ada sih. Terus dana bantuan penelitian. Untuk dalam negeri S1. S1 itu dana bantuan skripsi bentuknya lamsam. Lamsam itu gimana sih Bu? Di sini belum tertulis ya? Lamsam itu yaudah dikasih gitu aja. Besarannya adalah 2 juta. Dikasih 2 juta dan itu bisa cair ketika teman-teman sudah lulus ujian proposal skripsi untuk S1. Nah, untuk S2 dan S3 itu bisa cair ketika sudah lulus ujian proposal disertasi. Besarannya berapa tolong dilihat untuk dalam negeri itu tergantung lab atau non-lab. Ajakan magiser atau doktoral. Kemudian itu bisa cair kalau teman-teman sudah lulus ujian proposal tesis dan atau lulus proposal disertasi. Kemudian di tanda tangan law supervisernya kemudian mengajukan RAB. Dan pagu maksimal. Rule top yang pertama adalah pagu maksimal jangan dilanggar. Bu, aku butuhnya 150 juta. BPI cuma bisa menyediakan 75 juta. Gimana dong Bu? Ya silahkan pilih. Kalau misalnya ada funding lain yang mau membiayai 150 juta, BPI-nya jangan diminta. Atau silahkan pilih. Jadi teman-teman gak boleh separuh dibayarin sini, separuh dibayarin sana. Nah itu akan tergolong sebagai double funding. Silahkan pilih salah satu. Kemudian untuk bisa mencairkan ini ada RAB yang harus, aturan RAB yang harus dipenuhi. Apa sih aturannya nih? Rigit nih, ya kan? Bentar. Itu tuh ada subkomponennya apa saja, ada labnya berapa, maksimal prosentasinya berapa itu juga gak boleh dilanggar. Kemudian sebetulnya ada satu kalau di buku panduan itu ada yang penciptaan. Ada lab, non-lab, dan penciptaan. Penciptaan atau apa ya? Itu tuh ngikut lab sih sebetulnya. Nanti silahkan pelajari sendiri di buku panduan. Kemudian seminar internasional. Oh iya, ini dana tesis disertasi ini karena bentuknya pengajuan bisa jadi pengajukannya 75 juta disetujui hanya 60 juta nih saya. Kok bisa bu? Maka dalam pengajukan tersebut tolong diingat, kalau saya patokannya adalah wajaran. Jadi kalau minta ya sewajarnya, jangan mengada-ngada, jangan dipas-pasin biar penuh. Karena tidak sedikit yang pada akhirnya minta kertas 20 rem, 30 rem, kemudian minta macem-macem yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam penelitian. Dan untuk mengurangi moral hazard atas permintaan dana ini, saya pribadi yang melakukan verifikasi pertama untuk permintaan dana ini. Jadi kalau misalnya dikurangin, dicoret, itu Buratna yang melakukan verifikasi dan melakukan pengurangan dana-nya. Kalau mau protes, jangan protes ke PIS-nya, protes langsung ke saya boleh. Terus, biasanya moral hazardnya di mana sih itu, di situ tuh. Di material habis pakai. Oh iya, jangan lupa. Kok diskoneksi ya? Untuk... Masih kedengaran kan ya? Untuk moral hazardnya itu ada di ATK biasanya, kemudian ada di penggandaan. Pasti aku lihat menggandakan proposal itu berapa sih, berapa lembar proposalnya itu juga dilihat. Kemudian honor. Nah, karena beberapa yang ketemu kayak gini. Untuk mengajukan honor dan uji sewa, uji, eh, sewa alat, kita harus ada buktinya. Buktinya apa, antara lain dokumennya apa. Misalnya edugm sewa GPS itu sebetulnya per hari, ditunya 50 ribu per hari. Tapi teman-teman dukannya 50 ribu per jam. Itu pasti akan dicorek. Jadi tolong perhatikan betul bahwa harus inline antara dokumennya, buktinya, dengan pengajukan. Kemudian apa lagi ya, kayaknya itu, terus seminar internasional. Seminar internasional itu teman-teman di situ harus menjadi speaker. Nggak bisa hanya poster session. Dan untuk bisnisnya rimbas, jenis seminar seperti apa yang diperbolehkan dan bisa dirimbas, nanti mending tanya dulu ke PIC-nya, mas aku dapat invitation untuk menghadiri seminar ini. Nggak bisa ya jadi peserta doang ya. Jadi kamu harus oral speaker, harus sebagai penyaji, di mana tulisanmu harus disatikan di situ. Kemudian yang bisa dirimbas adalah maksimal 5 juta jika seminernya diselenggarakan di negara yang sama dengan tempat studi. 15 juta jika seminernya diselenggarakan di negara yang berbeda. Kemudian untuk magister jatahnya satu kali selama masa studi. Kalau doktoral dua kali selama masa studi. Kemudian publikasi, teman-teman boleh nagih ke kita dana publikasi. Jadi kalau tulisannya masuk ke jurnal Q1 dan Q2. Kalau Q1 dikasihnya 25 juta, kalau Q2 dikasihnya 15 juta. S1 dapet nggak sih jurnal? Nggak ya, hanya S2 dan S3. Saat S2 dapet jatahnya satu kali selama masa studi, S3 dapetnya dua kali selama masa studi. Oke, what else, what else? Dana keadaan darurat, sebetulnya aku nggak pengen menceritakan ini, tapi ini harus dicitakan. Dana keadaan darurat adalah dana yang disediakan untuk teman-teman jika terjadi sesuatu selama masa studi di tengah studi. Bu, saya sakit hati. Boleh nggak saya pulang pakai dana darurat? Nggak boleh. Bu, ayah saya meninggal. Boleh nggak pulang pakai dana darurat? Nggak boleh. Jadi biasanya pakai apa sih? Ini, kalau di APDP dulu pernah ada satu anak yang meninggal di Spanyol. Eh, kecelakaan di Spanyol dan paralelis harus dipulangkan. Atau misalnya di negara tujuan studi terjadi chaos, itu maka teman-teman harus pulang. Atau sakit yang tidak bisa sembuh di tempat studi, maka itu mending pulang. Dan bentuknya hanya transport ya, nggak bisa yang lain-lain. Sebetulnya jangan sampai ini keluar, karena pasti akan terjadi sesuatu dengan teman-teman. Terus, monitoring dan evaluasi itu nanti silahkan melakukan progres studi setiap 6 bulan sekali. Makanya 3 bulan sekali ya, Kak ya. Untuk pencairan dana nggak 6 bulan sekali. Kemudian laporan kelulusan juga sudah ada di situ, di Monef di situ. Kebijakan cuti, kebijakan diver, pasti nanti akan jadi pertanyaan. Bu, aku boleh nggak diver? Untuk bisa diakomodasi. Bagi teman-teman yang tahun ini mungkin sudah telat untuk mulai studi, silahkan bisa diver maksimal bisa kita akomodasi setahun. Kalau mau diver lebih dari tahun, maka nggak bisa. Kita akan segera keluarkan surat pengutusan beasiswa. Pindah-pindah kuliah bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak boleh dilakukan pindah universitas atau pindah prodi. Jadi hanya tahun ini gagal untuk mulai kuliah di tempat di mana mendaftarkan, sesuai dengan aplikasi, maka silahkan mencoba kembali tahun depan di program yang sama universitas yang lain. Itu aja. Cuti. Cuti kuliah bisa, kalau misalnya sakit. Tapi tidak bisa mengajukan cuti untuk menghamili ya. Kemudian tugas mendesak dari pimpinan. Kemudian nanti bisa kita diskusikan sih untuk ini. CPNS boleh cuti nggak, Bu? Nggak. Jadi selama teman-teman dapat beasiswa, kalau aku mending milih salah satu. Silahkan pilih CPNS-nya dan mengundurkan diri dari beasiswa atau pilih beasiswanya mengundurkan diri dari CPNS. Sekarang itu bikin gue pusing. That's it. Kayaknya itu sementara habis itu kita mau over kemas. Guntur dulu untuk kemudian over kemas. Makasih, Mas. Selanjutnya, Terima kasih Ibu Ratna Prabodari pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam implementasi program BPI tahun 2022. Selanjutnya merupakan sesi tanya-jawab. Para Awardi dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Baik, saya persilahkan untuk tim IT. Waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Ibu Ratna, Mas Buntur. Tileks saja Mas Buntur. Baik, Bapak dan Ibu penerima beasiswa BPI, Para Awardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan BPI, Ibu Ratna, Pak Haji, dan rekan-rekan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada paparan singkat, Bapak dan Ibu, untuk penggunaan aplikasinya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat. Sudah menempuh perjalanan. Kita mulai dari beberapa bulan yang lalu, sampai akhirnya bisa sampai di sini. Perkenalkan, nama saya Diana Fiana Ramadhan. Membantu Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan beasiswa pendidikan Indonesia di pusat. Welcome to BPI family, Bapak dan Ibu sekali ya. Glad to see you here, and we glad to serve you. Jadi, mohon Bapak dan Ibu, ketika kita sudah sampai di tahap ini, kita adalah family. Jadi, apa namanya, nanti mohon kami dibantu tentang berbagai macam persyaratan administrasi, pemahaman, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya uang yang dipakai, ini sebenarnya adalah uang yang disertakan dari negara. Jadi, ada tata aturan dan tata kelolanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang pertama, kita akan melakukan proses yang namanya pendaftaran ulang. Karena pendaftaran ulang ini untuk memastikan sebenarnya Bapak dan Ibu kuliah atau tidak di tahun ini. Karena kan kita baru dapat beasiswanya, kemarin Bapak dan Ibu mengajukan, dan kita harus pengen tahu Bapak dan Ibu itu dapat perkuliahannya atau enggak, dimulai atau enggak, gitu ya. Nah, ini merupakan kewajiban dari awardee yang telah dinyatakan lulus seleksi. Kemudian, proses daftar ulang ini, ini akan menerbitkan dokumen legalitas sebagai awardee DN. Jadi, berbagai macam dokumen yang nanti Bapak dan Ibu perlukan sebagai bentuk legalitas atas Bapak dan Ibu sebagai penerima beasiswa PPI. Nah, kemudian, aplikasi yang akan kita gunakan, ini adalah aplikasi Monex, bukan aplikasi pendaftaran. Jadi, yang aplikasi pendaftaran itu sudah kita, apa namanya, itu fase 1, sekarang Bapak dan Ibu sudah jadi penerima, ada di fase 2. Nah, username dan password yang digunakan sama dengan username dan password yang ada di aplikasi pendaftaran. Jadi, sebenarnya username dan passwordnya sama, ya. Nah, sebelum Bapak dan Ibu mencoba, gitu ya, saya mohon izin ini untuk memberitahukan lagi secara diagram bahwa proses pencairat itu, kalau misalnya boleh kita bongkar, ya, Bu Ratna, ya, itu isinya, bentuknya alurnya seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu Oerdi, kemudian ada institusi mitra kami, para perguruan tinggi, itu akan request funding via aplikasi Monex. Kemudian, nanti akan diverifikasi secara internal oleh rekan-rekan PPI melalui account manager dan verifikatornya. Kemudian, abis itu, baru naik pembuatan surat administrasi di level puslabdik, kemudian dikirimkan ke LPDP. Nah, di LPDP juga ada verifikasi internal oleh LPDP-nya. Jadi, kenapa tadi ada SLA 10 hari, itu adalah SLA setelah dokumen clearance sudah terbit dari LPDP. Nah, jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah aktor-aktornya yang ada di sini. Jadi, apa namanya, jangan sampai salah, karena kemarin ada beberapa kejadian awardinya, apa namanya, menagih LPDP. Jadi, apa namanya, nanti kita alurnya, kita jelaskan secara lebih rici ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian, ini adalah gambaran arsitektur aplikasi yang mungkin nanti Bapak dan Ibu perlu pahami. Jadi, di aplikasi pendaftaran itu, kami ngambil data dari unit utama di Bidasmen dan data unit utama di BPI. Kemudian, di sini ada help desk pendaftaran. Ini fase 1, dan di fase 2-nya, Bapak dan Ibu sudah ada di sini. Aplikasi monet namanya. Di sini ada help desk pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, kemudian monitoring evaluasi pendidikan. Yang ini datanya akan kami ambil dari PDDK, Bapak dan Ibu. Jadi, nanti, apa namanya, Bapak dan Ibu, wajib untuk mendaftarkan kembali. Saya itu ada di prodi apa, ya, di prodi apa, kemudian saya berapa, sehingga data IPK, transkrip, dan lain sebagainya akan kami ambil langsung dari PDDK. Nah, kemudian, saya doakan Bapak dan Ibu lurus, sehingga nanti bisa menggunakan aplikasi pengelolaan alumni, di mana di sini mungkin ada treasure study, bahan karir, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, Bapak dan Ibu, kita akan merasakan proses doktor ulang, di mana di sini ada fitur utamanya adalah pemprosesan dokumen legalitas sebagai menerima BPI, kemudian ada funding request, ini akan diinformasikan kemudian detail-detailnya, Bapak dan Ibu. Jadi, kita step by step dulu. Kemudian ada pelaporan hasil studi, di mana pelaporan hasil studi ini ada dua skemanya, yaitu ada yang diisikan oleh awardee, ada juga yang ditarik otomatis dari PDDK, ya, Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Persiapan administrasi untuk funding request. Jadi, funding request itu ada dua, ya, klaim basis atau reimbursement. Jadi, ada dua, ya, Bapak dan Ibu. Mau yang klaim atau yang reimburse. Nah, ini tadi ada di slide-nya Bu Ratna, ya. Kemudian pencairan funding itu ada dua, yaitu dari rekening awardee atau rekening institusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba fokusnya ke rekening awardee. Nah, rekening awardee ini, Bapak dan Ibu, harus rekeningnya adalah rekening aktif dan pusulabdik. BPI itu menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya terhadap rekening, pembuatan rekening, produk, dan lain sebagainya, itu ke tangan awardee. Jadi, Bapak dan Ibu mohon nanti membuka rekeningnya, karena ini bukan bantuan sosial, bukan bantuan pemerintah, bukan bansos, bukan banper. Jadi, Bapak dan Ibu perlu melaksanakan pembuatan rekening, itu secara mandiri sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian setiap jenis funding, itu akan menahanut asas taat administrasi berupa. Yang pertama, kelengkapan dokumennya. Yang kedua, ada pernyataan terhadap keapsahar dokumennya. Jadi, nanti ada SPTJM dan teman-teman yang perlu di-upload. Nah, setiap jenis funding request akan melewati proses verifikasi, dan apabila persyaratan administrasi tidak lengkap, nanti akan mengajukan revisi. Nanti misalnya ditolak di internal, itu akan dikembalikan, diajukan revisi lagi. Oke, kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya, setiap, kami mengambil kebijakan, jadi setiap dokumen pendukung untuk funding request, ini disampaikan dalam satu file PDF. Jadi, nanti misalnya tadi percaratannya banyak ya, surat RTRW, surat keterangan akib, dan lain sebagainya. Jadi, kan di setiap, apa namanya, komponen pembiayaan itu punya syarat. Nah, untuk kemudahan kita bersama, jadi Bapak dan Ibu wajib membandling itu menjadi satu file PDF, sehingga kami mohon para awardi ini wajib memiliki literasi untuk membuat dan menggabungkan seluruh dokumen pendukung menjadi satu dokumen DPM. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena ini lebih mempermudah nanti ketika ada pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan. Jadi, dokumennya tidak tercecer. Jadi, satu awardi, satu komponen, itu adalah satu file PDF. Infoisenya kita taruh sana, dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak dan Ibu, setiap pening request yang bersifat personal, yang artinya dikirimkan, itu akan dikirimkan ke rekening pribadi. Nah, rekening ini wajib atas nama sendiri dengan dua bank yang menjadi mitranya LPDP, yaitu adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Jadi, hanya dua ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya pakai bank yang lain? Boleh, tapi tidak dicairkan. Jadi, syaratnya, plug harus BRI atau BSI. Dalam rangka apa sih sebenarnya, Bapak dan Ibu? Ini karena untuk mempermudah percepatan proses pencairan. Karena LPDP host-to-host dengan BRI, dan kemudian kalau ada retur, dan lain sebagainya, itu jadi lebih cepat. Karena kalau misalnya transfer antar bank, itu ada biayanya juga, apa namanya, nge-tracingnya juga rada-rada lama gitu ya. Dan kemudian, Bapak dan Ibu, awardi bertanggung jawab penuh terhadap rekening tersebut. Nah, pastikan rekeningnya dalam status aktif. Misal, baru dapat LA, kemudian coba dicek, apa namanya, saldo minimnya tiap bulan harus berapa. Sehingga nanti, Bapak dan Ibu, di apa namanya, di aplikasi itu, kami mengunci rekening Bapak dan Ibu. Jadi, selamanya, itu rekeningnya adalah itu. Dan kami mohon, Bapak dan Ibu, untuk keistikomahan menjaga rekeningnya tetap aktif. Nah, ini memerlukan manajemen keuangan yang cukup bagus ya, Bapak dan Ibu ya. Karena biasanya di bank itu ada yang namanya saldo minimum, agar rekeningnya tetap aktif. Kemudian, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan aplikasinya. Jadi, nanti, apa namanya, tiket pesawat, untuk pemberangkatan, jadi tiket kepulangan, dan lain sebagainya. Itu masing-masing cuma sekali. Jadi, nggak ada, apa namanya, penerbangan, atau, apa namanya, pulang di tengah-tengah, dan minta pembiayaan. Itu tidak ada. Nah, kemudian, di sini ada, apa namanya, ini akan siap di depan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, atk deskripsi, dan lain sebagainya, nanti kalian diklik ajukan, nanti akan kelihatan syarat-syaratnya apa saja. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu, untuk yang sekarang, kita akan melaksanakan mekanisme pendaftaran ulang. Jadi, Bapak dan Ibu cukup login ke sistem. Nanti ada menu pengajuan syarat-syarat pernyataan. Kemudian, nanti, Bapak dan Ibu bisa ngunduh. Kemudian, diisi. Kemudian, ditandatangani, di-scan. Kemudian, dikembalikan lagi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya akan di-kodifikasi oleh rekan-rekan BPI. Kemudian, nanti akan ada step selanjutnya, yaitu penerbitan dokumen SK. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu, in parallel, itu Bapak dan Ibu bisa mengisi data rekening. Nah, langkah yang pertama, ini adalah syarat-syarat pernyataan dan pengisian data rekening. Ini adalah yang kami harapkan di, apa namanya, minggu ini dan minggu depan, Bapak dan Ibu sudah selesai untuk menyelesaikan ini. Cukup login ke sistem, pengenjuan syarat-syarat pernyataan, dan mengisi data rekening. Jadi, login ke beasiswa, kemdikbud.go.id, ada slash-nya, mohon ya, ya. Kemudian, gunakan akun Anda. Jangan lupa, ini, Bapak dan Ibu sudah dapat beasiswa, pasti 24 tambah 6, itu bisa lah ya. 30 ini, capca biasa aja untuk security. Kemudian, ini masuk ke menu registrasi awardee, dan ada syarat-syarat pernyataan. Nanti akan ada nama lengkap, dan lain sebagainya. Ya, ini kebetulan saya pakai data Dami. Kemudian, unduh surat format pernyataan, tanda tangan, kemudian unggah ke dalam sistem, dalam bentuk PDF. Jadi, ibarat kata formatnya diisi-isi. Nah, ini sudah kita ambil ini, dari apa namanya, data pendaftaran Bapak dan Ibu. Kemudian, unduh formatnya, nanti sudah ada formatnya, Bapak dan Ibu tinggal tanda tangan. Nah, nanti, Bapak dan Ibu, setelah diunggah, itu akan muncul histori surat pernyataan, ya, dan status suratnya. Nah, jadi, kita benar-benar nih, dalam rangka taat administrasi, biar nanti pencaitannya lebih lancar, jadi kami administrasinya itu selalu diverifikasi di depan. Jadi, mohon Bapak dan Ibu, lakukan sesuai dengan format yang kami ingin. Nah, kemudian, kalau misalnya stepnya ada dua, diterima atau ditolak. Kalau ditolak, berarti Bapak dan Ibu mohon diajukan lagi, untuk lakukan revisi. Sampai surat pernyataan itu diterima oleh verifikatornya. Nah, kemudian, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah menu rekening, buka menu keuangan, rekening. Nah, rekening ini bisa berisi berkesamaan dengan surat pernyataan. Nah, rekening ini digunakan untuk hujot pencairan di pengajuan dana. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa kerikil-kerikil kehidupan yang itu biasanya terjadi ya. Jadi, Bapak dan Ibu, khususnya buat rekan-rekan yang S1 ya, kadang-kadang saya menemukan, ini kejadian di KIP kuliah, NIK-nya tidak terbaca sama bank, itu harus kedukcapil. Nah, kalau Bapak dan Ibu S2, S3, kayaknya sudah pakai rekening lah aman. Tapi, bagi yang belum punya rekening BRI atau BSI, ini adalah waktu yang tepat untuk membuka rekening. Ini mungkin sudah hari Jumat ya, mungkin mulai buka rekening bisa di hari Senin atau Selasa, yang mulai dari KIP-an. Jadi, Bapak dan Ibu, kami ada sesuatu hal di sini, scan buku tabungan atau tangkapan layar internet banking. Ini dalam raka apa ya, Bapak dan Ibu? Jadi, di tahun lalu kami sering mendapatkan retur. Returnya karena nomor rekening yang Bapak dan Ibu, itu kurang satu nomor, atau kayak, apa namanya, hilang satu angkanya, atau kurang nol di depannya, dan lain sebagainya. Jadi, kami membutuhkan, in case of emergency, kami nggak menghubungi Bapak dan Ibu, tapi melihat dari scan buku tabungan atau tangkapan layar internet banking-nya. Jadi, kami langsung verifikasi cepat di situ, ini dalam raka apa buat mitigasi risiko? Karena retur itu, perjalanannya cukup panjang, Bapak dan Ibu. LPDP dapat data retur dari bank, kemudian LPDP ke akun manajer yang BPI, BPI kemudian menghubungi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu akan melakukan perbaikan, terus agak panjang gitu ya. Jadi, mohon ini tangkapan layarnya, dari screenshot internet banking, atau buku tabungan, itu mohon diampilkan. Di sini, saya sudah kasih pernyataan, saya yakin dengan keadaan sadar, mengisi data rekening yang benar dan valid. Nah, untuk Bapak dan Ibu, rekening ini wajib atas nama pribadi. Jadi, kalau misalnya, Bapak nih, apa namanya, rekening beasiswanya, ini untuk gaji, urusan gaji itu, ditransfer ke istri bisa atau nggak? Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. Karena sama LPDP itu, di cek, beneficiary name-nya siapa, kemudian nama di rekeningnya siapa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya, setelah melakukan buah tadi, kami akan melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, kami berencana sebenarnya, rekening yang Bapak dan Ibu berikan, itu akan kami kirimkan ke Bank BRI, untuk melakukan verifikasi, apakah memang statusnya aktif, burman, atau apapun. Sehingga nanti bisa mengulangi gejala retur yang ada ketika kami kirimkan ke LPDP. Nah, kemudian, verifikasi ini akan dilakukan secara berkala, kemudian penerbitan SK, akan dilakukan secara berkala juga ya, Bapak dan Ibu. Mohon untuk menunggu informasi berikutnya. Jadi, taks hari ini, sampai minggu depan, Bapak dan Ibu mengenerate surat, apa namanya, pernyataan, kemudian mengisi rekening, silakan buat rekening dulu, bagi yang belum, dan kemudian nanti membaca dengan seksama berbagai macam persyaratan pengajuan keuangan. Ya, Bapak dan Ibu. Kami di aplikasi akan mencoba untuk membuatkan checklist-checklistnya ya, ketika nanti akan meng-upload. Jadi, di dalam satu PDF itu harus ada apa-apa-apa-apa, sehingga ingin nanti akan mempermudah, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat datang sekali lagi, keluarga BPI. Semoga kita akur terus, dan saya doakan, Bapak dan Ibu, cita-cita yang tercapai, lulus, dan bisa kembali meng-upload lagi, untuk bangsa ini. Saya kembalikan ke Mas MC. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak. Bapak. Bapak dan selaku tim IT, atas pabarannya. Kemudian selanjutnya, merupakan sesi tanya-jawab. Para Owardi dapat mengajukan pertanyaan pada komentar. Kami akan membuka, beberapa pertanyaan pada kolom chat, kemudian juga, beberapa raise hand. Namun apabila selama sesi tanya-jawab, para Owardi masih ada yang ingin bertanya, maka Owardi dapat bertanya melalui grup, yang telah dibentuk oleh tim BPI. Baik, saya persilahkan untuk melakukan pertanyaan. Oke, ikut cover ya Mas Guntur ya. Terima kasih. Oh, ada 32 orang yang angkat tangan. Angkat tangan sekalian. Oh, nambah lagi, nambah lagi. Ya, aku lihat yang atas sendiri ya. Mbak Kartini, silakan open mic. Tolong dibantu. Untuk Mbak Kartini, open mic. Bisa nggak sih? Oke. Untuk pertanyaan, tolong diingat, saya tidak mau ada pertanyaan berulang, karena itu belum waktunya. Jadi, jika sudah ditanyakan, jangan ditanyakan lagi. Terus, kalau misalnya satu orang punya lebih dari satu pertanyaan, tanyainya satu-satu, karena aku gampang lupa. Terus, kalau misalnya ada temannya yang nanya, jangan lupa minta justif pertanyaan. Mbak Kartini, silakan. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Ratna, sempatnya yang diberikan. Langsung pertanyaan saya, terkait dengan pembiayaan tiket perjalanan menuju kampus, seperti yang dikatakan tadi, Bu Ratna, itu adalah, yang ditanggung adalah udara. saya rencana mau naik kapal laut dengan pertimbangan bawah kendaraan. Bagaimana dengan hal itu? Kemudian yang kedua? Tidak diganti, karena semuanya sudah tercover di SA. Sudah, simple jawabannya. Baik, yang kedua, yang kedua, terkait dengan proses menuju SK, itu melalui dengan pendaftaran di aplikasi kebibuan, kemudian di verifikasi oleh BPI, kemudian akan ada terbit SK. Apakah yang terbit itu dari SK pribadi atau SK kolektif? Maksudnya daftar nama-namanya atau SK pribadi? SK hanya nama sendiri. Rencananya pribadi sih. Gitu ya, Mas Dian, ya? SK-nya akan di-drop secara nomor individu. Oh iya. Oke, makasih, Bu Ratna. Oke, lanjut, Mbak. Ini Mbak Kartini, PT A, ya? Oke, mari kita. Mbak Ois Nurcah Yanti. Ini gak tahu nih problemnya apa nih, aku jadi susah nih. Mbak Ois, Mbak Ois, silakan Mbak Ois. Ketemu gak? Ganti nih. Iya, Pak, Bu Ratna. Ya, what? Iya. Bu Ratna, sebelumnya saya senang sekali bertemu dengan Bu Ratna kembali. terakhir kali bertemu di PEP. Bu Ratna. Berapa tahun yang lalu itu PEP? Iya. 18 ya? Bu Ratna baru udah lahiran. Oke. Saya PTF, Bu. Vokasi. Oke. Dan saat ini saya tuh terkendala untuk registrasi di universitas. Nah, di universitasnya itu... mana? Bu Ratna? Indonesia. UI terus? Iya. Beliau meminta bahwa surat dari BPI-nya langsung yang menyatakan bahwa saya lulus. Seperti itu. Agar saya bisa meregistrasi. Oke. Actually, aku sudah berkirim surat sih ke PTS. Gak ngerti. Udah. Ya, nanti tolong Mbak Dwi tolong di follow up ya ke UI ya. Suratnya sudah sampai atau puluh. Sudah, kita sudah bersurat. Terus? Iya. Jadi terkendala itu jadi saya tidak bisa untuk melakukan registrasi, Bu. Sudah itu saja. Itu apa nih, Bu? Terus. Itu doang. Terus. Terus. Saya ingin nanggir-nanggir. Saya panggiling aja ibunya lebih muda sekarang. Thank you. Satu lagi. Satu lagi izin ya, Bu. Satu lagi. Satu lagi yang. Satu lagi yang. Satu lagi yang. Tunggu. Tunggu bawah. Gimana, Mas Dian? Ya, surat pemberitahuan yang dari BP itu di kampus saya sudah sampai. Jadi, harusnya boleh registrasi. Ya, nanti kita sendir lagi. Atau bolehkah saya minta salinannya ya, Bu? Nanti kemana-mana. Nanti ditakutin temannya. Gak bisa. Gak boleh. Gak boleh. Karena itu dari instansi ke instansi. Gak ada individu ke instansi, ya kan? Lagi, Bu. Yang tadi. Yang tadi untuk dana keluarga. Kalau dana keluarga, misalnya saya di Jakarta. Terus keluarga saya di Jakarta. Terus sama anak saya. Jika di Jakarta juga. Dana keluarganya bisa atau tidak? Kira bisa ya, Bu? Jadi, settlement allowance. Iya, jadi tak ulangi sekali lagi ya. Bahwa settlement allowance sama family allowance itu dana yang dikeluarkan jika dan hanya jika terjadi perpindahan. Karena mbaknya di Jakarta, kuliah di UI, gak ada perpindahan kan? Tidak ada. Yang namanya kedatangan, itu kan harus ada pergi dulu. Kamu gak pergi kemana-mana, ya kan? Gak dapet dong dana kedatangan. Dan itu sayangnya, harus juga ke family allowance. Karena keluarganya juga gak kemana-mana, gak pindah. Gitu ya, Kak. Baik. Satu lagi yang untuk terakhir, yang IT, yang di Monef. Kalau saya baca di buku panduan, yang di Monef itu adalah untuk dana yang sistemnya ringbus kayak pendaftaran dan lainnya, itu kita harus ber-email ke invoice, ya invoice, yang dalam negeri, walaupun luar negeri. Nah, tetapi di aplikasi barusan saya cek, itu ada juga dana pendaftaran. Jadi, kita melakukan keduanya, sinkron, ke email, atau ke Monef. Untuk yang sistemnya ringbus. Jadi, nanti semuanya, dalam perjalanannya gini, semua request itu nanti akan diadarkan ke aplikasi. Jadi, email itu adalah secondary apabila nanti aplikasinya mungkin ada maintenance atau apa gitu ya. Walaupun nanti dari email itu akan di-uploadin juga sama teman-teman sekretariatan. Nah, jadi nanti itu adalah sebagai backup plan aja. Jadi, begini Bapak dan Ibu, kenapa dokumennya itu semuanya nanti ada di aplikasi? Karena nanti saat badan pemeriksaan keuangan itu melakukan pemeriksaan, kami itu di BPI tinggal ngasih username password untuk mereka, mereka akan ke-check sendiri. Jadi, kita udah sampai terbuka itu dengan, apa namanya, BPK dan juga dari TPJN. Jadi, memang, apa namanya, untuk panduannya nanti akan coba kita sesuaikan karena semuanya nanti lewat di aplikasi. Gitu. Berarti yang diutamakan adalah melalui aplikasi dulu ya, Mas? Karena proses verifikasinya ada di situ. Kecuali nanti akun manajernya meminta, apa namanya, ada tambahan dokumen sebagai pendukung itu via email atau apa namanya, via japri ya. Itu nanti mungkin kasus-usus. Tapi pada umumnya lewat aplikasi. Oh, baik. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ois. Aku gak mau dari atas sendiri, aku mau dari bawah. Ada yang, ada yang, jadi siapa ya? Bentar. Nah, Muhammad Nabil Makarim dari B. Ini siapanya? Mas Menteri ini. Orang dicari. Muhammad Nabil Makarim. Adiknya Mas Menteri ya kamu, Mas? Mohd, ketemu gak? Ya, selamat siang, Ibu. Siang. Ya, Bu, izin bertanya. Untuk yang members perjalanan pergi itu kan itu aksa ya, Bu? Sebagai penerima BPI. Iya. Nah, itu sekarang kan saya posisinya udah di tempat berkuliah gitu di Semarang. Bisa kalau, Bu, kalau misalkan nanti kan saya ada libur semester itu saya pulang. Kemudian nanti saya pergi lagi, apa, berangkat lagi di semester 2 dalam pesawat gitu. Apa itu bakal bisa dirembangkan? Enggak. Jadi kalau kamu sudah berada di Semarang, kamu kemarin naik pesawat dari mana, Kak? Kota Aspalmu, Kak? Dari Tangerang, saya, Bu. Oh, dari Tangerang ke Semarang kemarin naik apa? Dihantar indik keluarga. Oh, naik mobil ya. Aduh, sayang sekali gak bisa. Gak bisa ya, udah dijawab ya. Semua perjalanan darat tidak bisa atau laut bisa di rimbes. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Oke, lanjut. Aku tuh nyari pelaku budaya mana ya? Ini tuh Bu Ratna. Ya, ada yang nanya apa namanya nomor induk BPI. Nah, nomor induk BPI ini kan sementara ini masih kosong. Kami lagi apa namanya generatornya. Jadi mungkin nanti akan hadir di entah besok ya atau di USA ya nomor induk BPI-nya. Karena kami akan injekkan secara otomatis itu nomor induk BPI itu unik antara punya satu orang dengan orang yang lainnya. Nanti mohon ditunggu aja Bapak dan Ibu update-nya nanti kita akan info lewat akun manajer. Oke, thank you. Thank you, Mas. Ya, Muhammad Arsad. Yo, cari Muhammad Arsad. Silahkan di-open. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari lalu telah di-informasikan di email pribadi bahwa akan di-invent di grup WA supaya dapat informasi terbaru tentang kelulusan beasiswanya. Tapi sampai sekarang belum ada informasi di belum ada belum di-impact di grup WA-nya sehingga saya tidak dapat informasi terbarunya. Hanya ada informasi kelulusan saja. Oke. Nanti tolong bisa-bisa nge-DM kokos enggak sih Mas Teno? enggak bisa dan then how? Apa? Hari ini akan dimasukin sudah dicatat ya, tunggu ya. Oke, terima kasih, Bu. Thank you, Mas. Oke, mari kita bergerak ke Monica Simambora. Monica Simambora. Enggak ada, Kak. Enggak, oke ganti ya. Oh, Mbak Monica, silakan Mbak Monica. Baik, Bu Ratna, salam kenal. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, Ibu terkait Living Allowance. Kami mahasiswa medister di Unimet Universitas Negeri Medan sudah mulai perkuliahan sejak 15 Agustus yang lalu walaupun statusnya masih kami diizinkan gitu ya, Ibu mengikuti perkuliahan sampai nanti BPI memberikan pengumuman. Jadi, pertanyaan saya, Ibu terkait LA ini mulai perhitung kapan gitu, kami boleh nanti menerimanya. itu pertanyaan saya yang pertama, Ibu. Itu nanti dilihatnya dari LOA-nya, Mbak, dari surat penerimaannya. Kalau misalnya apa namanya, perkuliahan sudah berjalan, nggak mungkin nunggu kamu kemudian perkuliahannya ditunda sampai kamu join, kan, tetap aja ngikutin ya perkuliahan atau ngikutin cycle-nya di universitas, Mbak. Pegangannya itu. Jadi, nanti pegangannya ini adalah kalender akademik ya. Biasanya gitu. Oh, berarti mengikuti sejak perkuliahan dinilai ya, Ibu ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ibu. Ini terkait pengurusan tugas belajar. BKD itu kan meminta surat SK bahwa kami benar lulus di BPI. Kira-kira kan mengingat ini, Ibu. Pengurusan tugas ini kan tidak bisa cepat gitu ya. Ada prosedur yang harus dilakukan. Kira-kira targetnya kapan kami bisa menerima SK dari BPI, Ibu. Supaya juga tidak terhalang dengan meninggalkan tugas. Begitu, Ibu Ratna. Terima kasih. Mas Dehan, kira-kira kapan bisa diterbitkan Mas Dehan kira-kira aplikasinya? Baik, sebenarnya begini. Untuk kita lagi perciapa di weekend ini untuk membuat format karena SK nya individu jadi kita akan menerbitkan untuk dua ribuan orang jadi beda-beda SK nya. SK nya itu kita pengen dicetak dulu di sistem di belakang sehingga nanti tinggal download PDF jadi tidak ada live tender. Kita lagi nyiapin itu karena SK nya itu ada QR dan teman-teman. teman-teman ada pendek tangan Pak Fahar juga jadi kita ditargetkan itu di minggu depan sekitar hari Rabu atau di hari Selasa itu sudah bisa dimuduh. Karena kita harus check and recheck dulu. Jadi sekarang kami akan menerbitkan itu kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengirimkan surat pernyataan yang tadi kita minta. Itu dulu dipenuhi baru nanti SK nya akan keluar. karena di sana ada keterangan ada apa namanya ya namanya juga surat pernyataan ada beberapa pernyataan yang harus dipenetangani yang nanti kemudian akan menjadi dasar kita untuk menerbitkan SK untuk Bapak dan Ibu SK individualnya. Begitu ya Bu? Berarti kami harus menyelesaikan surat pernyataan tadi ya Pak? Harus mengisi itu dulu ya? Betul. Jadi bertahap dulu nanti di aplikasi itu nanti akan kita terbitkan surat pernyataan silahkan di print di klik setuju gitu ya? Atau pakai print-print nanti sih? Dimintanya nanti karena akan didownload sama BPK jadi dia bentuknya apa namanya surat pernyataan diunduh di tanda tangan di scan di kembalikan. Nah diunduh di tanda tangan pakai materai di scan dibalikin ke kita. Fisiknya dikembalikan tapi filenya duluan ya kembalikan ya? Di upload kembalikan ya? Ya di upload kembalikan. Di aplikasi yang sama. Itu kamu boleh mulai action ini mengupload itu mulai kapan ya Pak? Seperti yang saya bilang hari ini kita mau meninjakin nomor BPI dulu Bapak dan Ibu jadi apa namanya sebenarnya formatnya sudah bisa diunduh dari sekarang nanti apa namanya tunggu aja di aplikasi ini akan muncul nomor BPI-nya karena ada yang ditunggu besok kali ya besok silahkan dibuka kembali aplikasinya biar injeknya gak keganggu baru mau nginjek ada yang nanya baru mau nginjek aja jadi nanti nginjek-nginjek jadi tunggu besok pagi dibuka lagi bisa diunduh dan dikirimkan di hari yang sama gitu ya Mbak? Kalau sudah dikirimkan minggu depan nanti sudah ada nomornya dan sebagainya dan sebetulnya itu berjalan satu persatu apabila juga gitu kok satu tahap dulu satu tahap baru bisa tahap selanjutnya oke? oke sih terima kasih Puratna Bapak thank you Bapak salah Lortian oke Mbak Nurul Fadilah silahkan aku izin ke belakang dulu sebentar siap siap monggo-monggo Nurul Fadilah kita mau ganti dulu halo halo ibu ya halo saya Fadilah saya dari calur S2 pelaku budaya dari UGM sama seperti Mas Irsa tadi saya itu sampai sekarang belum di invite di grup WA jadi saya sudah mencoba untuk email dan WA helpdesk BPI-nya sampai sekarang nomor WA-mu beda apa Mbak dengan yang di jantung? enggak enggak sama itu Bu soalnya kalau WA dulu pada saat saya tes wawancara itu juga nyampe juga ke saya oke kenapa ya nyasar di jalan-jalan dulu ya nanti kita invite hari ini ya ditunggu ya terima kasih Bu sama monggo silahkan hostnya deh milih ayo Mas masih snow Anissa Fauzia bukan Anissa siapa you choose kenapa yang dipilih Anissa terus sih bis nuni yuk mana Mbak Anissa terima kasih Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, saya Arum dari program PTV ya Bu Ratna ya, saya ingin bertanya, sebelumnya saya sudah melakukan defer ke Februari 2023, itu kan masuk teori berarti genap 2023, nah itu kebetulan saya sedang hamil dan HPL-nya bersamaan dengan perkulian teori, kalau misalnya defer lagi itu diperbolehkan tidak? Differ maksimal adalah dua kali satu semester sejak diterbitkan SK, jadi ya maksimal boleh mulai inteknya adalah ganjil 2023. Ya berarti Agustus masih diperkenankan ya Bu? Boleh, tapi kalau sudah lewat itu maka BPI akan segera mengeluarkan surat pemutusan studinya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Muhammad Hamdan Sayyadi. Sama-sama, Muhammad Hamdan Sayyadi. Terima kasih Ibu Ratna, ya selamat siang mau bertanya, saya kan dapat apa namanya, beasiswa dosen PTA di UNS ya di Solo, nah posisi UNS ini kan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, nah saya ini ngontraknya itu di Kabupaten Karanganyar itu diperbolehkan nggak? Aduh, percayaan susah sekali. Aduh, percayaan susah sekali. KTP-mu mana kak? KTP-nya dari Palembang. Kamu dosen mana, dosen atau kak? Ini dosennya dosen di Palembang, terimanya beasiswa PTA di UNS Solo. Oke, terus ada yang ditanyakan? Nah, ngontraknya itu nanti domisilinya itu sekarang ini di Kabupaten Karanganyar, di tetangganya Solo itu boleh nggak? Boleh, kalau di Jogja juga boleh. Asal jangan tinggalnya di Belanda ya, nggak kuat aku. Terima kasih Ibu. Udah gitu aja, siap lanjut. Silahkan. Siapa lagi ya? Nurul Fitri ya. Habis itu, Ong Naufal Maulana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Beberapa pertanyaan mungkin sudah ditanya. Jadi saya tanya-tanya untuk kalau seandainya saya pindah. Nah, ini tidak terlalu jauh dari, ini ya, apa boleh kan rumahnya di Sidorjo, keterimanya di Surabaya, di UNER, terus pindah kos ke Surabaya. Itu apa tetap di cover atau tidak kurang? Aku lupa Pak Sidorjo ke Surabaya. Bisa, bisa Mbak. Bisa, bisa Mbak. Oh, masih tetap bisa. Oke. Terus yang kedua, kalau seandainya kita kan waktu daftar itu belum menikah. Nah, tapi di tengah studi kita menikah. Apakah nanti bisa diajukan untuk keluarganya, Ibu? Calon suaminya sudah ada, Mbak? Loh, aku nanya, Loh. Sudah ada atau belum? Ya, sudah, sudah. Oh, boleh, boleh, Mbak. Nanti kalau sudah nikah, sudah ngasih, Mbak, ya. Oh, siap. Oke, gitu saja, Mbak. Nah, terima kasih. Oke, siap. Mas Ong, silahkan. Halo. Open mic, please, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naufal Maulana Syupur dari program S1 dari Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya, kalau mekanismenya bagaimana ya? Kalau kita ikut pertukaran pelajar kayak program Kampus Merdeka atau ISMA, apakah biasanya dihentikan atau bagaimana? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ya, kita belum sepakat dengan Mas Erwin yang di Kampus Merdeka, mekanismenya bagaimana? Nanti tunggu pengumuman selanjutnya ya. Yang jelas bahwa APDP tidak bisa membiayai, seingatku di PKS-nya, APDP tidak bisa membiayai untuk program yang sama dua kali. Jadi kalau kamu udah dapet gelar, maka kamu gak bisa dapet non-gelar. Begitupun juga sebaliknya. Perjanjiannya gitu, Mas. Terima kasih banyak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Daniel Mananta. Eh, bukan. Tadi ada Daniel. Siapa ada namanya? Ya, dah. Daniel Manahan. Habis itu, Herman Yulian Doko. Halo, Mas Daniel. Iya, Bu. Halo, Bu. Selamat pagi. Ya, Bu. Terima kasih buat kesempatannya. Kesempatannya saya Daniel dari program PTK. Ya, mau saya tanyakan, Bu. Saya kan dari Padang ke Bandung nih kuliahnya, Bu. Nah, untuk tiket pesawatnya udah saya lihat gitu, Bu. Transitnya lebih dari 12 jam semua, Bu. Gimana, Bu? Ya udah, kamu dari Padang ke Jakarta. Jakarta ke Bandungnya naik kereta. Kan ada S. Gitu ya. Iya, Bu. Terus. Ungkut ya, selamat ya. Jadi ke Jakarta ya, Bu. Bolehnya ya, Bu. Yang ditanggung. Iya, jangan maksain ke Bandung. Baik, yang kedua, Bu. Mengenai tubel, Bu. Ini kan perkuliahan di UPI udah mulai, Bu. Sementara dari BKD saya tuh, saya kan lagi proses pengurusan tubel. Nah, sementara BKD itu tidak mengizinkan saya mengizinkan perkuliahan sebelum tubel terbit gitu, Bu. Aduh, aku nggak mau bertengkar dengan BAD urusin dirilah. Usang aku BKD urusin. Jadi, solusinya gimana, Bu? Aku nggak bisa ngasih solusi. It's your own business. Silahkan urus dengan itumu ya. Dengan BKD-mu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah? Ya, menguasir, Man. Yang tentang ini ya, izin kepegawalan dan lain sebagainya. Kita serahkan ke Bapak dan Ibu ya. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Ya. Bu Ratna, saya dari Politeknik Negeri Benwangi. ini, BPP S3. Kami tunda kuliah di UDS, Bu. Kami mohon arahnya itu, prosedurnya untuk tunda kuliah itu seperti apa? Apakah kita baru registrasi? Seperti yang disampaikan oleh tim ID? Atau bagaimana, Bu? Itu... Iya, nanti, Bu, Hedrus. Iya. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, untuk kedatangan tadi, Bu. Sama kami sempat mencari. Tapi itu ada syaratnya, KTP, Kakak, surat keterangan pindah, domis diri. Ini salah satu aja mungkin, Bu. Kalau... Semua itu, Pak. Kakak kami harus ganti. Kalau kami pos gimana? Kakak akli aja. Kakak akli aja, nggak usah pindah kakak, nggak usah. Oke. Itu adalah kakaknya akli, cuma kita pengen membuktiin, oh di kakak, alamatnya ini, sekarang itu domis dirinya ini. Oh. Saya pikirkan di kakak. Enggak. Gantiin nama-nama yang ada di kakak tuh, apalagi, Pak. Jangan nambah kakak itu namanya. Iya, Bu. Nah, mungkin yang paling krusial buat kami, bagaimana kalau Bunda, dia jadi soal. Nah, itu di IT-nya, mau di cover-nya, itu ya, Mas Dian, ya, di lapor diri yang di awal, itu ya, Mas Dian, ya? Yang mana di konteksnya? Defer. Mau Defer, ya? Nah, fitur Defer, fitur Defer ini, nanti akan coba kita taruh di Monef, ya? Karena itu, apa namanya, kami itu nge-freeze yang di pendaftaran, karena yang di pendaftaran itu, artinya sudah, apa namanya, sudah diterima. Terus kan diregistrasi ini, nanti kami akan, apa namanya, verifikasi lagi. Verifikasi Defer. Karena sebenarnya, nggak semua Defer akan di-approve, langsung kita buka aja ya di sini, jadi nggak semua Defer itu akan di-approve, apalagi kalau misalnya Defer-nya itu nggak kegenap. Jadi misalnya Defer-nya ke tahun depan, gitu ya, itu butuh pertimbangan khusus, nanti kan ada verifikasi khususnya. Iya, iya, iya. Karena kami kebetulan, dipergantuk ke semester depan, karena kemarin kan mau minta pendaftaran SPP ke 3S, ternyata tidak diizinkan, solusinya ya pendaftaran. Jadi kami sepakat untuk pendaftaran. Tunggu ya Pak, tunggu fiturnya ya Pak ya. Siap, habis itu eh gede ngurah divo. Selamat pagi. Bisa terlihat? Oh, jelas. Ini di luar. Yang mau saya ketanyakan, yang pertama terkait dengan rekening. Saya sudah punya rekening BRI dan BSI, apakah rekening itu yang bisa saya gunakan atau harus buka baru lagi? Enggak, enggak. Yang ada aja enggak. Yang existing aja. Alhamdulillah nih, kalau buat Bapak dan Ibu PNS, itu kan rata-rata rekeningnya BRI ya. Itu aman sih. Yang penting dijaga untuk status rekeningnya tetap aktif selama periodistuti. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, ini kan saya aslinya dari Mataram, kemudian diterima di Universitas Airlangga, Surabaya, di Jawa Timur. Nah, anak-anak itu saya sekolahkan di Jawa Timur, tapi tidak sekota dengan saya, apakah itu juga termasuk apa, pindah lokasi gitu ya. Kan menyertai studi, Mbak. Jawa Timurnya di mana ya? Kalau kamu kuliahnya di Uner ya, terus Surabaya. Enggak dong, Mbak. Kan menyertai Jika dan hanya Jika, menyertai studi. Iya, iya. Saya kira itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Siap, thank you. Monggo, tadi aku sudah tunjukkan apa lagi tadi ya? Ih, gede ya. Siap. Monggo, Mas. Terima kasih. Selamat siang, Mbak dan Bapak. Gini, saya mau tanya, Mbak, tadi kan, kalau ada aktivitas di luar kuliah itu, satu tahun gitu, saya enggak terlalu ingat detailnya, tapi kan nanti rencananya, saya kan ada misi kesenian ini keluar Bali, itu misalnya, apakah dapat sanksi nanti dari BPI, kalau misalkan saya tidak kuliah selama satu minggu lah maksimal, kalau di luar itu saya enggak berani ambil gitu. Satu minggu silahkan, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Kalau satu tahun itu baru aku kasih sanksi. Wih, kemana aja lho? Terima kasih, Mbak. 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 Mas Rio, dosen. Oke. Namanya memang Rio dosen ya, habis itu Uswatun Karimah, BIM. Mas Rio, Tunggu. Tunggu. Baik, terima kasih, Mbak Ratna. Terima kasih sudah memilih diantara sekian banyak. Assalamualaikum, Mbak Ratna. Nah, saya langsung saja ingin bertanya, masalah dana penelitian yang di bagian penciptakanmu. Jadi, setelah ada rencana itu membuat alat kunci. Kan saya harus beli pipa, akrilik, kemudian katup, palsu. Bapak, ini bapak pelaku budaya atau dosen, Mbak? Dosen, dosen, Mbak. Oke. Untuk dosen, silakan ambil yang bagian lab saja, Mbak. Bagian lab. Jadi, kalau saya baca-baca dari panduan yang beredar itu, saya bingung komponen seperti itu nanti ditaruh di sana ya. Takutnya itu jadi... Penciptaan. Ya, untuk yang disertasi, tesis penciptaan itu untuk teman-teman pelaku budaya. Jadi, kalau untuk dosen dan yang lain, berarti hanya dibedakan antara lab sama non-lab. Oke. Berarti untuk pembelian barang-barang seperti itu masih bisa ya, Mbak? Silakan dibaca kembali, harusnya bisa, Mbak. Banyak kok yang bikin, banyak kok yang bikin, apa, prototipe. Itu banyak. Kalau dari pengetahuan panduan. Nanti, proposalnya. Kan dokumen proposalnya itu sebagai salah satu syaratnya. Nah, itu nanti disertakan. Jadi, kita bisa punya adjustment, ini adalah lab, ini adalah non-lab. Oke, baik. Ya, saya takutnya itu dijadikan aset, jadi saya digagalkan begitu. Karena berarti saya ganti proposal. Ya, boleh. Yang kedua, Mbak. Ini ada pertanyaan dari rame-rame ini, dari teman-teman di Jogja. Untuk penyusunan rencana dana LA-nya sudah diputuskankah, Mbak? Apanya, Pak? Penyusunan apanya, Pak? Untuk living allowance. Hmm, kenapa, Pak? Area Jogja, gitu. Apanya? Besarannya. Oh, iya. Belum berapa? Sudah diputuskan, kalau boleh. 3.600.000. Oke, teman-teman di Jogja, sudah saya sampaikan. Aku tahu nyarahnya kemana, aku jawab aja. Tiga juta 600.000. Ya, itu saja, Mbak Rana. Terima kasih. Ya, siap, bungkus. Lanjut. Naumi, Huta Barat. Habis itu... Wahyuneng Ngar sih. Selamat pagi, Bu Ratna. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon izin bertanya, Bu Ratna. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya ETA S3. Jadi, begini, Bu Ratna. Jadi, saya itu asalnya dari Bali. Jadi, dosen di Bali. Untuk beberapa... Kan, saya sudah mulai perkulian itu dari tanggal 22 Agustus di Universitas Tiponegoro, Bu Ratna. Jadi, beberapa kali saya sudah ke Semarang. Saya sudah mengikuti kuliah secara offline. Namun, beberapa kali juga saya kembali lagi ke Bali. Karena saya masih dalam status izin belajar. Seperti itu, Bu Ratna. Nah, karena saya sudah lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Saya akan mengubah status saya menjadi tugas belajar. Benar, Bu Ratna. Jadi, saya akan mengurus izin tugas belajar ke LDP seketika LOG-nya sudah keluar. Seperti itu, Bu Ratna. Nah, rencananya saya akan balik lagi ke Semarang. Kemudian, saya akan naik pesawat. Apakah biaya pesawatnya itu akan diganti? Sementara saya, perkulian saya dimulai dari Agustus kemarin. Seperti itu, Bu Ratna. Berarti yang kemarin itu sudah luring atau masih itu, Mbak? Atau masih... Luring. Apa namanya? Sudah luring, full luring ya di Undip ya? Sebenarnya kita full luring. Tapi ada beberapa kali saya izin online. Karena saya harus ada di kampus di Bali. Seperti itu, Bu Ratna. Bisa, Bu Ratna. Hah? Enggak. Dia kan belum itu. Bisa harusnya, Mbak. Kalau enggak, nanti lewat agen kita aja, Mbak. Jadi, biar lebih enak. Pesan aja lewat agen. Oh, iya. Tadi, Mbak, dia bilang aku lupa. Aku lupa. Bagi teman-teman yang ongoing. Jadi, di sini yang bisa ongoing hanya PTA itu bisa dimaksimal. Kemarin kita terima di semester 2. Sama teman-teman calon guru SMK itu kita maksimal di semester 3. Bagi teman-teman ongoing, tidak bisa melakukan klaim dana pendaftaran dan SPT semester sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman ongoing, tapi kalau yang mulai kuliahnya Agustus sama September, kita tidak hitung sebagai ongoing ya. Jadi, teman-teman yang mulai kuliahnya September tahun lalu sama Februari tahun ini, maka enggak akan bisa melakukan klaim dana pendaftaran sama semester berikutnya. Kemudian, masa studinya terhitungnya dikurangin dari masa yang sudah ongoing. Jadi, misalnya teman-teman calon guru SMK sekarang di semester ketiga, maka masa studinya tinggal yang kita bayari semester 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 10. Jelas ya? Ikat-ikat sama S.A. juga, Mbak. Oke. Yuk, lanjut. Tadi aku ngasih siapa? Mbak Naomi, gimana? Berarti untuk memperjelas lagi, Ibu, berarti saya kan tidak termasuk ongoing, berarti saya bisa mengajukan ke Ibu? Bisa. Silahkan tadi lewat gifom-nya tadi aja, Mbak. Baik. Terima kasih, Bu Ratna. Siap. Terima kasih, Bu Ratna. Tadi aku udah milih belum sih, Mbak? Hah? Mau suatu? Mau suatu? Ya, Bu Ratna, izin bertanya. Siap. Untuk yang BIM itu memang belum ada grup WA atau bagaimana? Sudah nyampur, Mbak. Yang BIM. Makanya belum di-invite ya? Masa Ina sudah sadar, Mbak, ya belum di-invite. Nanti di-invite ditunggu ya, Mbak? Ya, untuk yang BIM, kan UKT semester 1 kemarin sudah saya bayar, berarti untuk sistem reimbusnya langsung ke kampus, bukan ke tiga. Ya, jadi nanti kampusmu di mana, Mbak? Di Universitas Negeri Surabaya. Oh, UNESA. Jadi nanti kita sudah komunikasi sama UNESA, UNESA nanti akan mengajukan invoice ke kita, ya kan? Dari kita, kita bayar ke UNESA. UNESA nanti akan melakukan rimbas atas UKT yang sudah dibayarkan Mbak sebelumnya. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Syama-syama. Jose Nelson, terus habis itu Sania Nurzakia. Kita sampai jam 11 saja ya, Kakak-Kakak, ya. Jadi ini dua pertanyaan terakhir. Yuk, Cus. Iya, terima kasih, Ibu, waktunya. Siap. Apa suara saya terdengar? Ini siapa nih yang ngomong? Sania. Oh, siap, Mbak Sania, silakan. Tadi di terkait LA ada satu surat keterangan aktif maksimal 6 bulan ke belakang. Sedangkan saya mahasiswa baru semester 1 itu bagaimana, Ibu? Iya, salah kayaknya itu. Sudah, sampaikan saja KRS-nya, Mbak. KRS sama bukti enrollment. Tadi ya KRS itu ya. KRS-nya saja disampaikan, Mbak. Iya. Terus kemudian yang kedua, sama seperti yang sebelumnya, setelah mendapatkan informasi di email, ada tentang pengisian Google Formulir itu, Bu. Itu Google Formulir-nya bisa saya dapatkan di mana. Dan setelah pengisian Google Formulir, ada pemasukan nomor WhatsApp untuk ke Bungkrup BFA. Saya juga belum masuk. Banyak belum ya? Belum masuk WhatsApp? Belum, Ibu. Ditunggu ya hari ini ya? Iya. Terima kasih banyak, Ibu. Syama-syama. Tadi yang belum, coba yang aku tunjuk tadi. Kelihatan nggak ada, oke. Aku tunjuk satu lagi ya. Tamara Latifah Jasmine. Monggo, Mbak. Selamat siang, Bu Ratna. Selamat siang. Mohon izin bertanya, Bu. Untuk yang pertama, masalah reimbus tadi, itu kan kita dari pihak kampung instansi kita ya, Bu. Kebetulan saya di ITB, nanti itu kita harus menghubungi pihak. Aduh, putus, putus, putus. Untuk reimbus, gini prosesnya lebih enak ya, Mbak. Maksudnya kebagian apa ya, Bu? Nanti kita kasih tahu lagi ya, Mbak, ya. Kita kasih tahu lagi kalau kita udah bayarin ya. Nanti kita kan udah digrupkan, nanti kita kasih tahu nanti reimbusnya melalui apa di sana. Oke? Hubungi siapa gitu ya? Ya, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, terkait pendaftaran ulang itu, Apakah ada... Waktu tertentu dari tugas belajar dan sebagainya, itu maksimal dua minggu dari form dibuka atau gimana, gitu, Bu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan saya sudah berada di Bandung, Bu. Misal nanti saya mengajak suami terlebih dahulu di bulan ke... Koneksinya kayaknya nggak bagus, ya. Jelek, iya. Gini. Lalu mencari sekolah untuk anak saya, misal... Coba kameramu matiin dulu, Mbak. Koneksimu jelek, oke. Tadi jelasin ya, satu... Apa tadi dia nanya apa sih? Oh iya, Gifom ya. Untuk daftar ulang, nanti kita via aplikasi. Aplikasi dibukainya sepanjang waktu ya, Mas Lian. Nggak ada cut off-nya ya, Mas Lian. Ikutin aja. Silakan, Mas Lian, Monggo. Daftar ulang ini menentukan akan dapat SK atau nggak. Jadi, kalau misalnya nggak daftar-daftar ulang, nggak masukin surat pernyataan, SK yang nggak terbit dan tidak bisa mengajukan pembiayaan. Jadi, kita sistemnya seperti itu. Karena kan ini kan ada 2.300 orang yang ada di grup ini. Itu kan nanti akan satu-satu. Dan kan kita periksa satu-satu, satu-satu. Jadi, mohon sebenarnya surat pernyataan ini cukup mudah. Rekening juga cukup mudah. Harusnya bisa lebih cepat sih. Dua minggu tuh kayaknya pun udah kelar. Dua minggu ya. Dua minggu, aku tunggu. Nggak daftar ulang, berarti nggak butuh beasiswa. Nah, oke. Untuk suami, mbak, kamu mau bawa suaminya besok, mau bawa suaminya sekarang, mau bawa anak besok, silahkan. Tapi, family lawan setep cairnya 1 tahun atau bulan ke-13. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Jelas ya. Siap. Nah, ini udah jam 11, kurang 1 menit. Kayaknya kita juga harus selat Jumat. Maksudian sih, saya nggak sih. Maka waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Silahkan. Baik, terima kasih, Ibu Ratna, atas penyampaiannya. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Dan dikarenakan sudah berakhirnya sesi tanya-jawab, maka kegiatan sosialisasi aplikasi BPI tahun 2022 telah berakhir. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk menyimak acara dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.